Pesan politik dari Presiden Jokowi Dodo kepada Prabowo Sufianto melalui pemberian pangkat jenderal kehormatan. Kami bahas sore ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan Jurubicara Prabowo Sufianto Daniel Anzar Simanjuta. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adi, kalau menurut Mas Adi nih, ada nggak sih makna pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Sufianto yang diberikan Presiden Jokowi? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, sepertinya ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Jokowi kepada Prabowo yang dinilai memiliki dedikasi kontribusi yang cukup luar biasa terkait dengan pertahanan dan keamanan di negara ini. Ya, tentu terlepas dari polemik-polemik yang menjadi latar belakang Pak Prabowo Sufianto beberapa waktu yang hilang yang dinilai diberhentikan dari kesatuannya kan karena dinilai melakukan tindakan yang salah. Itu satu hal. Jadi, bagi Pak Jokowi bahwa persoalan masalah lupa Prabowo itu ya dalam tanda kutip ya bisa diampuni dengan pemberian tanda kehormatan yang itu ditunjukkan oleh Prabowo dengan dedikasi dan kerjanya yang cukup luar biasa lah. Yang dinilai punya kontribusi penting bagi pertahanan dan keamanan. Yang kedua, ya tentu saja ini sebagai upaya pesan politik ya bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dalam banyak hal bisa menutupi luka dan cerita-cerita masa lalu yang terkait dengan Pak Prabowo Sufianto, terkait dengan pemencatannya, terkait dengan isu yuham, bahwa itu semua tidak benar, semua itu tidak valid. Dan di tangan Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, grajat, harkat, dan statusnya ya sebagai tentara. Jadi, bisa dibilang Pak Jokowi ini adalah orang yang berjasa kepada Pak Prabowo gitu? Saya kira dalam konteks itu tak bisa dibantah oleh apapun. Oleh karena itu ya pesan politiknya bagi Pak Jokowi, Pak Prabowo itu tidak seperti yang ditudingkan orang, Prabowo itu tidak seperti yang dituduhkan beberapa orang, yang dinilai punya masa lalu yang dinilai gitu ya, diberhentikan dari kesatuannya karena pelanggaran-pelanggaran yang kita tahu selalu muncul dalam setiap pemilu. Jadi, ini yang sepertinya memang pesan politik yang paling nyata. Artinya apa Pak Jokowi ingin dinilai sebagai sosok satu-satunya orang yang punya kontribusi dan punya jangka? Terkait dengan nama baik Pak Prabowo Subianto yang kemudian kembali ini dipuktikan. Apa yang kemudian bisa dibaca dari ini semua? Tentu Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih di 2024 adalah sosok yang melekat. Ada Pak Jokowi, ada kontribusi, dan hal-hal lain yang terkait dengan apa namanya upaya-upaya. Berarti ada upaya untuk timbal balik nanti pada saat terpilih kepada Pak Jokowi? Upaya-upaya semacam itu pasti. Apa timbal baliknya? Tentu Pak Prabowo itu diharapkan menjadi pemimpin yang melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua tentu saja Pak Prabowo diharapkan tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Termasuk misalnya Mbak Restuwi Gibran sebagai wakilnya, nama baiknya dipulihkan dan diberikan jenderal kehormatan. Ini kan pesan politik yang sangat nyata bisa ditangkap oleh publik. Tapi di atas segala-galanya ya bahwa inilah Pak Jokowi di akhir masa kekuatan politiknya ingin memberikan kesan baik kepada siapapun di negara ini yang dinilai punya masa lalu yang kurang baik. Di tangan Pak Jokowi semuanya baik-baik saja. Karena begini Audrey, tanpa jenderal bintang kehormatan sekalipun, Pak Prabowo ini kan sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk ditetapkan sebagai panglima tertinggi di negara ini. Karena posisinya sebagai presiden setelah tentu ditetapkan oleh KPU nantinya. Oke, kalau gitu Bang Daniel, ini benar nggak sih bahwa ada mungkin pesan politik yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dengan memberikan gelar? Termasuk soal mungkin saja ada politik balas jasa? Mbak Audrey, halo? Ya Mbak Audrey, banyak pertanyaan yang dialamatkan apakah pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat? Oke, Bang Daniel kita coba perbaiki komunikasinya karena sedang dalam melakukan perjalanan memang ke Jakarta. Tadi saat mendampingi Pak Prabowo Supianto di Bandung, Jawa Barat. Bang Daniel mohon maaf ini terputus-putus, boleh diulangi lagi Bang? Oke, sambil menunggu jaringan yang lebih baik di Bang Daniel, saya mau kembali ke Mas Adi. Mas Adi, dengan pemberian gelar kehormatan kepada Pak Prabowo kemarin, apa sih yang dilihatnya pada saat, apalagi kan saat ini juga ramai ya, mulai ramai diperbincangkan masalah isu-isu. Menteri nanti yang akan duduk di kabinetnya Prabowo Gibran? Ya secara prinsip memang sangat terlihat bahwa Pak Jokowi itu kelihatan tidak mau melepaskan begitu saja soal postur kabinet dan postur pemerintahan lima tahun yang akan datang. Ketika Pak Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Pak Jokowi tentu ingin kelihatan dalam tanah kutip, punya saham, punya investasi, yang juga bisa didengarkan dan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Apalagi kita tahu Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi yang saya kira akan menjadi perantara di mana semua kebijakan politik, kepentingan politik, kebijakan-kebijakan strategis selainnya akan disampaikan sebagai upaya bahwa Pak Jokowi setelah 2024 ini tidak selesai. Pasca di 2024, sekalipun Jokowi tidak lagi jadi presiden, tapi pengaruh, tapi petua, tapi faksun-faksun politiknya ini tetap didengarkan dan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Ini yang sepertinya satu sinyalmen yang bisa ditangkap oleh publik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika Gibran maju jadi wakilnya Pak Prabowo ini adalah bahasa lain di mana Pak Jokowi memerintah untuk yang ketiga kalinya tapi melalui Gibran yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Oke, saya nanya lagi kalau gitu Mas Adi ke Bang Daniel, mudah-mudahan saluran komunikasinya sudah baik. Halo Bang. Halo Mbak. Tadi kalau kata Mas Adi bilang, ya intinya adalah jangan melupakanlah nanti pada saat Pak Prabowo memimpin Indonesia ya, artinya jangan melupakan Pak Jokowi dengan pemberian kelar kehormatan ini Bang. Jadi nanti ada, harus tetap diingat begitu Bang, ada politik balas jasanya ini. Ya seperti disampaikan oleh Pak Prabowo berulang kali Mbak Audrey, pun demikian saya di setiap forum publik menyampaikan bahwasannya komitmen Pak Prabowo itu adalah melanjutkan warisan baik yang sudah dimulai oleh Presiden-Presiden sebelumnya. Juga ya tentu Pak Jokowi yang paling dekat yaitu Presiden ketujuh Pak Jokowi. Semua warisan baik Pak Jokowi itu harus dilanjutkan dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi adalah negarawan dan kita berkeyakinan salah satu yang beliau inginkan dilanjutkan itu adalah bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Pak Prabowo bisa punya keberpihakan yang lebih baik terhadap rakyat. Nah, cara itulah yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menunjukkan komitmen Pak Prabowo terhadap kepercayaan Pak Jokowi sebagai Presiden pada saat ini. Termasuk juga dengan melibatkan Pak Jokowi, misalnya saat ini kan belakangan rame-rame juga masalah tentang siapa yang akan menduduki posisi menteri nanti di kabinet. Mbak, paling sederhana adalah semua para pihak yang membantu Pak Jokowi. Pak Prabowo dalam hal ini menjadi capres, kemudian punya pengalaman panjang, pasti dilibatkan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi punya pengalaman panjang sebagai Presiden, punya modalitas politik, tentu Pak Prabowo akan meminta saran dan akan melibatkan beliau. Pun demikian dengan Pak SBY. Beliau punya pengalaman panjang sebagai Presiden, punya kekuatan politik. Pak Prabowo akan tetap juga melibatkan beliau. Pun kalau Ibu Megawati berkenan, beliau pun akan dibangun komunikasinya, kemudian akan dilibatkan. Tapi apa nggak bingung semakin banyak dilibatkan orang, Mbak Nanil? Kenapa? Pasti, karena Indonesia ini tidak mungkin dibangun dan dikerjakan sendiri-sendiri atau nafsi-nafsi harus melibatkan banyak orang, banyak pikiran, banyak isi kepala. Kenapa? Karena ya sangat besar loh Mbak Audrey Indonesia ini. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin membangun Indonesia ini dengan prinsip gotong royong tadi. Dan demokrasian yang dimana banyak kepala, banyak isi-isi pikiran itu bersatu untuk memproduksi kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Jadi dengan pemberian tanda ataupun nggak, ini nampaknya akan tetap dilibatkan Pak Jokowi maupun juga Pak SP dan Presiden lainnya? Tentu, tentu. Jadi Pak Prabowo kan awal ingin punya komitmen mempersatukan dan memajukan. Itu konsep di awal atau pijakan awal yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, kalau gitu Mas Adi dilihatnya seperti apa tadi ditanggapannya dari Mbak Danlin yang selalu melibatkan, termasuk gue Pak Jokowi ada atau tidak, tanda kehormatan ya. Tapi sesimpel itu nggak sih? Karena kan kemarin juga Presiden bilang nih kalau pemberian pangkat jenderal ini hal biasa, tidak ada transaksional. Ya, kalau di atas kertas memang seserhana yang kita bayangkan Audrey, bahwa pemberian jenderal kehormatan ini kan juga diberikan kepada figur-figur sebelumnya, sudah banyak nama-nama besar. Tapi kan publik tidak seserah-serah itu melihatnya. Ini semacam investasi politik kebaikan yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto, bahwa apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo hari ini dengan merestui Gibran sebagai wakil, termasuk misalnya nama baiknya dipulihkan dengan pemberian jenderal kehormatan ini, itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah diberikan oleh Jokowi ketika masih menjadi Presiden, meski sisa akhir jabatan politiknya tinggal 6 bulan. Yang ingin saya tegaskan kembali Audrey, persoalan apakah nanti Pak Jokowi akan dilibitkan atau tidak dalam komposisi Kabinet, itu tentu hak protektifnya Pak Prabowo. Kalau yang dilibatkan itu hanya sebatas teman diskusi, teman ngobrol, minta masukkan, minta feedback, saya kira enggak ada persoalan. Dan itu seperti ini akan dilakukan oleh Prabowo kepada semua pihak dan mantan-mantan Presiden sebelumnya. Bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga kepada SBI, Megawati, dan seterusnya dan seterusnya termasuk Ketua-Ketua Umum Partai Pengusung. Tapi kalau yang dimaksud, dilibatkan adalah upaya untuk mengintervensi, mendikte, dan mencawe-cawe, saya kira itu menyalahi Undang-Undang. Karena dalam Undang-Undang disebutkan bahwa persoalan menteri itu adalah hak prerogatif Presiden, bukan hak prerogatif mantan Presiden. Bukan hak prerogatif misalnya mantan Presiden ataupun Ketua Umum-Ketua Umum Partai. Meski wakilnya adalah anak Pak Jokowi? Betul. Karena yang diberikan kewenangan penuh dalam menyusun postur kabinet itu adalah Presiden. Dan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi siapapun yang merasa pernah jadi Presiden, tak terlampau perlu sebenarnya, terlampau jauh untuk mengikuti persoalan postur kabinet itu yang akan disusun oleh Prabowo, itu urusan Pak Prabowo. Bukan urusan yang lainnya. Jadi kalau pun tahu ada memasukkan, kalau pun tahu dilanjutkan ataupun diaplikasikan, itu urusan Pak Prabowo Subianto. Tapi ini yang sering saya ulang, Audrey. Pak Prabowo ini adalah seorang prajurit. Tahu persis kapan harus tegak lurus kepada pemimpinnya, harus taat kepada atasannya, tapi pada setting bersamaan Pak Prabowo ini tahu persis kapan harus memimpin ketika sudah diberikan amanah sebagai Presiden di Republik Indonesia. Dengan kata lain, ketika Prabowo diamanahkan jadi Presiden di 2024, bakal soal kebijakan, arah, dan kepentingan politik bangsa ke depan, itu tentu ada di tangan Pak Prabowo Subianto, bukan di tangan yang lainnya. Itu lagi kat para jurid yang saya tangkap begitu. Ya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prahito, terima kasih sudah berbagi pandangan dan juga ada jurubicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjutak. Saya selalu semuanya.